Halo Assalamualaikum, balik lagi di Faiz Project Saya mau menghitamkan bodi motor R-Max saya nih Jadi ceritanya udah kusam Nah ini sebagian udah saya oles Sebelah kiri oles, sebelah kanan belum Kemudian di bagian stang Sama di dashboard Itu udah saya oles Dengan cairannya Jadi cairannya ini cairan bening ya Bentuknya itu bening Dan dia menghasilkan Efek wet look Gitu Jadi Kalau diolesin ini Motor itu terlihat basah Apalagi untuk bagian-bagian Seperti plastik kasar Sangat membantulah lumayan Untuk motor lama Kayak saya kan tahun 2018 Setiap hari dipakai Kerja Diparkir di kantor Motor juga Gak ada atapnya Gitu kan Kepanasan Kehujanan Jadi ya gak ada salahnya Kita merawat Motor seperti ini ya Nah ini untuk bagian Spakbor Pokoknya saya bikin setengah dulu Spakbor Saya mau lihat hasilnya nanti Sebelum dan sesudah dioles Itu kayak gimana Perbedaannya Ini Saya semuanya baru oles Satu kali oles ya Belum Beberapa lapis Jadi masih satu layer Katanya sih Kalau mau bagus itu Bisa sampai dua Atau tiga layer Baru bagus tuh Ini udah kelihatan Hasilnya Walaupun baru sedikit Setidaknya udah menutup Di bagian plastik kasar Yang udah mulai kusam Karena jujur Motor Bagian plastiknya itu Kalau udah kusam itu Mau dicuci Sampai bersih pun Pas dicuci Keadaan basah Oke lah Tapi pas udah kering Tetep aja Gak enak ngeliatnya Nah inilah Makanya saya coba Pake cairan ini Sampai kenal pot Covernya pun Saya pakein Saya olesin ini Dan ini cairannya bening ya Bukan Karena menghitamkan Bukan berarti cairannya hitam Jadi Gak akan Belepotan Walaupun dia kena body Atau kena bagian besi-besi Atau Bagian-bagian yang lain Yang tidak ingin Diolesin Itu dia gak belepotan Cukup dielap juga Dia akan Hilang Gitu Dan kalaupun gak hilang Gak dielap Gak akan ada bekasnya Karena dia gak berwarna Dia Dia bener-bener bening Walaupun udah kering pun Dia bentuknya bening Makanya Yang diolesin Itu terlihat Wet look Tuh Dia terlihat Wet look kan Jadi kayak motor Yang habis dicuci Hanya bening aja Sebenernya itu kan Bening cairannya Dia kan mengandung Cairannya Mengandung silikon Dia ini Mengandung silikon Jadi Dia terlihat Basah aja Udah Walaupun Kondisi udah kering Dipegang Itu dia Keliatannya tetep Kayak keliatan Basah Gitu Ini saya oles aja Semuanya deh Saya oles Tapi hanya bagian Dari Tengah Ke bawah Untuk ke atas Biarin dulu Nanti saya mau lihat Karena rencananya Ini saya mau Cuci ya Saya biarin dulu Nanti mungkin Sekitar 15 menit Habis diolesin Atau setengah jam Nanti rencananya Mau saya cuci Langsung pakai sabun Nanti efeknya Apakah masih sama Atau Si cairan ini Malah hilang Sama sabun Saya nyuci pakai Sabun sunlight Nanti Nah ini Hasil yang Sebelum Dan sesudah Terlihat jelas Perbedaannya Mana yang dioles Mana yang enggak Lumayan jadi seger lagi Motornya Walaupun motor lama Nggak lama-lama banget sih Cuman lumayan lah Nah ini kita langsung Outless aja ya Kita langsung cuci Saya cuci Langsung pakai sabun Untuk bagian kenal pot Sama bagian Sparkbor Nanti Cuci biasa Normal Kayak saya lagi Nyuci motor aja Kayak kita lagi Nyuci motor Normal tuh Ngilangin Kotoran Siram Abis itu langsung Dilapkan nebo Nah nanti Baru dibiarkan Mungkin sekitar 5-10 menit Dia akan kering Baru kelihatan Hasilnya yang dioles Sama yang enggak Nah ini Kalau dalam keadaan basah Dia mirip Karena memang efek dari cairan Yang saya pakai ini Dia memang efek wet look Efek basah Jadi pas basah Itu dua-duanya mirip Yang sebelum dan sesudah Hanya untuk pas Keadaan basah Ya Tapi pas udah kering Seperti ini Nah baru kelihatan tuh Sebelum dan sesudahnya Saya biarin 5-10 menit Langsung berubah kan Yang Sebelum dioles kusam Yang udah dioles Itu langsung Keliatannya Basah Wet look Nah ini nanti Sekian aja Semoga bermanfaat Mudah-mudahan Nanti nextnya ada video baru Terima kasih Selamat menikmati